Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Riki Emily kembali lagi dengan saya Riki Zanawidin malam ini berhubung anda proyek edit foto jadi nanti saya akan buatkan tutorial di dalam satu lembar haps a4 ini udah kita setting foto ukuran 4x6 3x4 dan 2x3 dan lain-lain nanti disini udah lengkap caranya saya akan disimak yang pertama-tama teman-teman silahkan dibuka Photoshopnya kemudian untuk fotonya disiapkan nah disini sudah saya siapkan fotonya nah sebelum kita masukkan foto ke dalam page yang ini ya kita setting rasionya di 4x6 caranya tinggal klik bagian crop tool crop disini kita ada size disini ya nah ini udah 4x6 untuk setting rasio udah sesuai kita kalau udah tinggal di drag kesini di drag kiri klik tahan lepas disini nah apabila seperti ini kejadiannya ketika digeser ke 4 dia nggak langsung auto bentuknya empat ya kalau kita perhatikan di bagian W dan H ini ya wide and height height ini ini size-nya pas ketika dipindah belum berubah nah saya biasa suka disetting seperti ini sih lebih mudah ya lebih simpel perhatikan 4x6 aja yang penting ini rasio udah diubah rasionya jadi ketika diubah itu udah sesuai rasionya nah kalau udah kita setting seperti ini untuk memperbanding silahkan di kontrol j duplikat tinggal disetting aja jaraknya nanti berapa mili potongnya kurang lebih seperti ini lah ya kita kita setting lagi dan lakukan ini ke langkah selanjutnya sama ya kemudian yang kedua kita setting ini detail kali empat caranya sama juga coba lagi disininya ini berarti misalkan yang kali empat nah kalau udah tinggal kita kesel aja mau dimana mau seberapa takutnya orang setelah digeser kalau udah tidak buat kajah buat di kiri kemudian kita tekan huruf di bagian foto ini dan kita geser ini pun sama ya ketika kita geser belum nah ketika nanti tidak digeser seperti ini kita tekan shift jadi dia terjaga rasionya di 3x4 kalau kita lepas shiftnya nah ini bisa gini ya jadi free tekan shift kemudian tinggal di lihat di layar 3x4 tekan shift kemudian silahkan di berbanyak kontrol j dan sekarang kita setting di ukuran foto 2x3 sama caranya ini kita ubah lagi rasionya 2x3 2x3 nah ini agak panjang ya nanti ke potong lagi sampingnya ya double-click jadi tekan V atau ini bagian tools ini ya drag tahan lepas disini sampai tadi saya memakai 2x3 silahkan kalau udah gini di berbanyak nah jadi itu ya cara simpelnya seharusnya di beberapa Photoshop itu ketika di drag itu udah sudah langsung ada langsung auto ya auto saya ada sound seperti ini kali 6x4 tapi ada beberapa juga yang tidak harus disetting lagi yang saya alami ya seperti ini jadi mungkin ini salah satu opsi cara bagaimana cara mengatasinya ketika kita drag itu ternyata nggak berubah size-nya kita setting seperti tadi baik itu mungkin yang bisa saya sampaikan tutorialnya semoga bermanfaat untuk yang sedang menonton di video ini jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye selamat menikmati